Intro Halo apa kabar, semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Teatrika Putri Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda Berikut 3 berita utama hari ini Pegawai puskesmas kasih-kasih di kota Makassar terjebak di dalam lift selama 1 jam Diduga kelelahan dan sakit perut seorang mama pingsan saat membeli pangan murah di lapangan kavaleri kota Parepare Menjelang datangnya bulan suci Ramadan sejumlah remaja di masjid di Kabupaten Goa membersihkan setiap sudut masjid dari kotoran Tim RefQ Pemadam Kebakaran Kota Makassar melakukan evakuasi terhadap pegawai puskesmas yang terjebak di dalam lift di puskesmas Kasih-kasih kecamatan Rapocini, Kota Makassar pada Senin siang Korban yang terjebak seorang diri selama 1 jam tampak ketakutan dan shock Menggunakan perakatan manual sejumlah personel tim rescue Damkar Makassar membuka lift yang macet dan menjebak seorang pegawai puskesmas kasih-kasih di Jalan Tamalate 1, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar Setelah 30 menit, petugas berhasil membuka dan menyelamatkan seorang pegawai bernama Tuti yang terjebak di dalam lift selama 1 jam Korban yang nyaris kehabisan oksigen tak henti-hentinya menangis histeris Ia pun trauma dan langsung diberikan pertolongan pertama Kejadian tersebut berawal saat korban yang hendak naik ke lantai Tiga puskesmas dengan lift tiba-tiba macet Korban yang panik kemudian meminta pertolongan kepada temannya melalui ponselnya Menurut keterangan dokter puskesmas, kejadian serupa sudah sering terjadi Ini sebenarnya lift ada kuncinya Nah ini juga tadi dicari Entah dimana kuncinya tersimpan mungkin ada tercecer atau tidak Tapi ini ada kuncinya karena terakhir itu waktu sering mati lampu-mati lampu Ada juga yang terjebak tapi bisa jadi buka Berapa-berapa kan ya? Jadi setelah kita melakukan evakuasi Korbannya selamat kita keluarkan Korban itu ada sedikit mengalami sop ringan Jadi dengan kan sama dokter puskesmas Kita bantu juga untuk menangankan korban Pasca kejadian untuk sementara waktu lift tidak digunakan Seluruh pegawai puskesmas memilih tangga untuk naik ke lantai atas puskesmas Raisabu melaporkan dari kota Makassar Ya setelah melakukan pemeriksaan sejumlah warga yang ditangkap saat bentrokan di depan kantor KPU Sinjai beberapa waktu lalu Status dari ketujuh orang itu kini naik menjadi tersangka Satu diantaranya adalah wanita Polres Sinjai resmi menaikkan status tujuh orang dari saksi menjadi tersangka Yang sebelumnya ditangkap di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Sinjai saat bentrokan terjadi pada Sabtu pekan lalu Ketujuh tersangka ini terlibat dalam terjadinya kericuan hingga adu jotos aparat kepolisian dengan ratusan masa Yang menolak penghitungan suara ulang di KPU Sinjai Dalam gelar kasus bersama TNI ini di alam Mako Polres Sinjai Tujuh orang itu telah menggunakan rompi tahanan Dari tujuh tersangka satu diantaranya seorang wanita Selain mentapkan tujuh tersangka Barang bukti berubah dua unit mobil Pulang senjata tajam, bom molotov dan sejumlah telepon genggam juga dihadirkan dalam gelar kasus Yang pertama mereka berperan sebagai provokator untuk berbuat anarkis Kemudian yang kedua adalah mereka membawa senjata tajam Kemudian yang ketiga adalah mereka yang melakukan kekerasan kepada anggota polri yang melaksanakan tugas Selanjutnya dari lima tersangka tersebut Kemudian kami kembangkan ada dua yang diamankan Polisi juga masih menjar satu tersangka lainnya berinisial FR yang merupakan anak seorang pejabat Diduga FR aktor intelektual kasus kerusuhan itu Sebelumnya pada 2 Maret 2024 kerusuhan terjadi di depan kantor KPU Sinjai Ratusan masa dari salah satu pendukung caleg DPRD Kabupaten terlibat kericuan Hingga berakhir bentrok dengan polisi Ratusan masa itu menuntut agar tidak dilakukan penghitungan suara ulang Di 9 TPS yang berada di desa Kasibuleng kecamatan Sinjai Borong Penghitungan suara ulang itu berdasarkan perintah bawah seluruh Sinjai Karena ditemukan kecurangan Andi Mohamad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai Informasi berikutnya kasus dugaan roda paksa yang melibatkan anak pejabat deliku pemerintah Kabupaten Goa memasuki babak baru Polisi menangkap seorang tersangka baru sehingga jumlah tersangka menjadi 4 orang Dan salah satu tersangka adalah seorang caleg yang gagal terpilih Kasus dugaan roda paksa yang melibatkan dua anak pejabat terus diselidik oleh polisi Hasilnya satu tersangka lagi ditangkap petugas unit perlindungan perempuan dan anak PPA Satreskin Polres Goa pada Senin Siang Kini tersangka kasus ini berjumlah 4 orang Dua diantaranya anak pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Goa Dari hasil pemeriksaan polisi Tersangka utama atau otak dari aksi kejahatan itu berinisial MH Berusia 24 tahun Tersangka menjemput korban di apartemennya Sementara tiga tersangka lainnya yakni MA berumur 24 tahun Dan MQ berusia 22 tahun Bersumihnya di bagian bagasi mobil Sedangkan tersangka AR berumur 25 tahun Berperan sebagai perantara melalui telepon Agar korban mau dijemput oleh tersangka utama Menurut polisi peristiwa ini berawal saat tersangka utama MH Menjemput korban di apartemennya di kota Makassar 2 Maret 2024 malam hari Tanpa diketahui korban Ternyata di dalam mobil sudah ada dua tersangka lainnya Korban kemudian diajak makan Hingga tiba di jalan Mangka Daeng Bombong Di samping Dano Mawang Di kecamatan Somba Obung Kabupaten Goa Disitulah korban dipaksa Dan diancap melayani tersangka di dalam mobil Setelah puas Tersangka MH keluar dari mobil Giliran ketiga tersangka lainnya Memaksa korban untuk melayani Namun korban melawan dan berteriak Sehingga terdengar warga sekitar Warga kemudian Mawang ketiga tersangka dan korban ke Polres Goa Kau keterlibatanmu apa di kasus ini? Terus serta ya Anak perempuan Kedua yang menunjukkan perempuan saya Kau ikut menjemput? Iya Bersama siapa kau jemput? Yusuf Yusuf Sama siapa lagi? Terus tempat itu AR ini diturunkan dari mobil oleh pelaku UC Ya Kemudian UC bersama korban Melanjutkan perjalanan sampai di TKP Tepatnya di Jalan Mangka dan yang Bombong Di depan perumahan Citra Garden Nah disitu UC ini melakukan Aksinya hal yang tidak terpuji Dengan melakukan Upaya paksa Roda paksa Kepada korban Namun setelah mereka melakukan Pelaku melakukan roda paksa terhadap korban ini Tiba-tiba di jok mobil Muncul dua orang teman UC Mirisnya mobil yang digunakan dalam aksi kejahatan itu Ada mobilnya sebuah pemerintah Kabupaten Goa Di antara tersangka Diduga juga ada caleg yang baru saja turut dalam pemilu Namun gagal terpilih di Kabupaten Goa Akibat perbuatannya Kempat tersangka terancam hukuman penjara 12 tahun Andi Omad Sar dimaporkan dari Kabupaten Goa Ya seorang mama pingsan Saat antri untuk membeli pangan murah Di lapangan kavaleri kecamatan Soreyang Kota Parepare Diduga mama itu pingsan Karena terlalu lama mengantri sembako murah Seorang mama dievakuasi menggunakan mobil polisi ke pusmas terikat Untuk mendapatkan perawatan medis senin lalu Mama itu pingsan saat mengantri untuk membeli beras Saat gerakan pangan murah Di gelar pemerintah kota Parepare Di lapangan kavaleri kecamatan Soreyang Camat Soreyang mengatakan Mama itu diduga pingsan Karena mengalami sakit di bagian perut Setelah lama mengantri Untuk mendapatkan pangan murah Apalagi terjadi desak-desakan Karena warga khawatir tidak mendapatkan bagian jika terlambat Kalau lama mengantri Sehingga ada sembelit ya begitu di perutnya Untung teman-teman tadi Bapaknya Timas Bapak Binsa Cepat respon K-Obs juga tadi langsung menginstruksikan Untuk dianggut pakai kenjarannya Kasasabara Ratusan mama mengantri berjam-jam Untuk mendapatkan pangan murah berupa 10 kg beras 2 liter minyak goreng Dan 2 kg gula pasir Warga Fatmawati mengaku Sempat mengantri dan berdesak-desakan Selama 3 jam Untuk mendapatkan beras 10 kg Harga beras dipatok 52 ribu rupiah per 5 kg Sedang di pasaran Senilai 54 ribu rupiah Per 5 kg Sementara gula pasir 17 ribu rupiah Dan minyak goreng Seharga 16 ribu rupiah Per liter Suar di Gatang Melaporkan dari Kota Pari-Pari Pasar murah digelar Memperingati hari ulang tahun Yayasa Kemala Bayangkari, Polda, Sulawesi Selatan Ke 44 tahun Sebajak 1.500 warga Mengantri menukarkan Kupon paket sembako murah Seharga 100 ribu rupiah Sebanyak 1.500 warga Di Kota Makassar Memadati di halaman kantor Poles Tabas Makassar Mengantri membeli paket Sembako murah Senin lalu Untuk mendapatkan paket Sembako murah ini Setiap penerima kupon Menembus dengan harga 100 ribu rupiah Berisi paket beras 5 kg Mie goreng 2 kg Tepung terigu 1 kg Gula 1 kg Mie instan Kopi dan teh Harga tersebut Dinilai jauh lebih murah Dibandingkan harga di pasaran Kegiatan pasar murah Yang terdiri dari beberapa Makanan pokok Kemudian Kita laksanakan sebanyak 1.500 paket Warga pun mengaku senang Dengan adanya pasar murah ini Dengan adanya ini Alhamdulillah Dan kita warga Makassar Merasa bersyukur sekali Adanya Kegiatan bakti sosial Dalam rangka Apa kainan Kemala Apa ya Yayasan Kemala Bayangkari Saya berterima kasih Kepada 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 Makassar Yang mengadakan acara ini Pasar Sembako murah ini Nilai sebagai upaya Membantu masyarakat Berbelanja Dengan harga terjangkau Jalan bulan suci Ramadan Andi Mamertsar dimaporkan Dari Kota Makassar green Kelu Helah Kelu Terima kasih.